Mbak Suki Caya Purnama alias Ahok memutuskan mencabut permohonan banding atas vonis 2 tahun penjara dalam kasus penondaan agama yang diterimanya. Keputusan ini diambil oleh pihak keluarga Ahok setelah berkonsultasi di pengadilan. Saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini. Jika untuk kebaikan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tapi Pak Suki jangan sampai nanti dibilang takut. Nah Pak Suki gak pernah takut. Apalagi untuk membela rakyat, membela bangsa dan negara. Keputusan Ahok untuk mencabut memori banding dinilai syarat kepentingan. Langkah ini disebut sebagai bagian strategi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung, bahkan gerasi ke Presiden. Kalau jaksa mencabut juga bandingnya, ya karena merasa sudah tidak punya legitimasi, bahkan terbuka kemungkinan untuk Pak Hock melakukan tidak hanya PK, tapi juga bisa gerasi ke Presiden. Jika mereka sudah menyatakan menolak banding, mencabut, muncul status inkrah. Inkrah itu status berkekuatan hukum tetap. Nah dengan adanya status berkekuatan hukum tetap, ini punya legal standing lagi untuk mengajukan apa? Mengajukan ini, PK. PK tanpa banding dan kasasi adalah upaya terbidana untuk menghindari putusan vonis yang lebih berat di pengadilan yang lebih tinggi. Hal ini tercantum dalam pasal 266 ayat 3 KWHP yang berbunyi, pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung bisa menjadi langkah hukum yang akan ditempuh Ahok. Namun upaya hukum ini dinilai tidak akan mudah, mengingat Mahkamah Agung pernah membatalkan upaya PK untuk kasus yang tidak melalui proses banding dan kasasi. Sejarah mencatat pada bulan Oktober 2010, Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan PK Bupati Natuna, Hamid Rizal, yang telah difonis 3 tahun penjara oleh pengadilan negeri setempat. Tim Liputan MNC Media melaporkan.